Intro Tadi juga Sarah sempat ngebawain satu informasi mengenai seorang mahasiswi yang bunuh diri Ibaratnya gitu ya, melompat dari lantai 22 gedung kampus Kita masih belum tau nih, apa yang sebenarnya terjadi oleh mahasiswi ini sendiri Tapi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama reporter kita yang sudah berada di lokasi Ada Kak Jemi Purwodianto, selamat pagi Kak Jemi Halo, selamat pagi Kak Selamat pagi Mas Aryo Dan Mbak Taras ya Iya, Kak Jemi sehat Kak? Alhamdulillah sehat, gimana Mas Aryo dan Mas Taras? Sehat sekali Alhamdulillah sehat, meskipun Tapi sedih ya Iya, tiap kali denger informasi-informasi kayak gini tuh rasanya miris banget gitu ya Kenapa masih seringkali terjadi hal seperti ini Yang kita tau juga bahwa pasti tidak mudah gitu ya untuk mengatasi hal ini Ibaratnya kalau di mall masih bisa dipakein jaring-jaring tuh tengah-tengah mallnya Tapi kalau misalnya gedung parkiran di sebuah kampus atau mall Ya kan susah ya mau diapain lagi ya Mas Jemi mungkin boleh diinformasikan karena sepertinya saat ini Mas Jemi sedang berada di lokasi gitu ya Boleh diinformasikan mungkin apakah betul kabar berita ini dan seperti apa sebenarnya kejadiannya Mas? Ya, Mas Jemi mohon izin suara Anda hilang Mas Jemi Boleh kita cek ulang sebentar Apakah? Sudah ada mas? Sudah ada mas? Sudah sudah Munggu silahkan Tadi? Oh iya Sudah Kita kembalikan kembali ke Mas Jemi Mas Aryo Sudah ada di lokasi sekitar sini Mertahui atau mendengar suara gentuman seperti legusan bahan truk ya Gentuman itulah yang membuat petugas kebersihan itu mendagangi lokasi kejadian Dan melarikan diri untuk melaporkan hal tersebut ke pihak keamanan sekuriti dan dilatihkan ke posek lakar sandri Dari hasil penyelidikan posek lakar sandri dan serangkaian olah TKP bahwa ditemukan ada rekaman CCTV Yang diorban ini sempat datang dan memarkir sepeda motornya dan kemudian berjalan menuju lift Dan juga terlihatkan di lantai keluar dari lift itu di lantai 20 Kemudian korban berjalan keluar menuju ke tangga evakuasi untuk menuju ke lantai 22 dengan melihat situasi dan kondisi Di lantai 22 tersebut itulah polisi menemukan sejumlah barang bukti milik korban Yakni handphone, laptop, tas, sepatu, dan di tas tersebut ada beberapa isi kebutuhan perempuan Oke, Kak Jemi ini kalau misalnya dilihat gitu ya dari apa penjelasan yang barusan disampaikan Dan juga situasi terkini, adakah saksi yang melihat begitu sekitar di lokasi ketika kejadian tersebut berlangsung? Ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kalau yang melihat langsung secara langsung tidak ada Mbak Karas Tapi karena benturan mungkin dari kepala ya yang membentur dari lantai 22 itu Sehingga petugas kebersihan itu mendengar seperti jentuman letusan bancek seperti itu Mbak Karas Jadi dari situlah kemudian petugas kebersihan itu mendatangi lokasi dan melaporkan ke pihak keamanan Berarti ini terjadinya di jam-jam yang kosong begitu ya Mas ya Antara jam-jam perkuliahan sedang berlangsung atau mungkin sudah jauh setelah perkuliahan selesai? Ya, prinsipnya ini terjadi sekitar pukul 5.55 Mas Atau jam 6 pagi kurang 5 menit Karena waktu itu mungkin kondisi daerah ini mungkin masih sepi Iya, kebayang-kebayang Mas, apakah sebelumnya ada di antara teman-temannya atau mungkin dosennya Yang sudah melihat ada perubahan sikap dari mahasiswi tersebut nih Mas? Kalau kita ada Ternyata tidak bisa mas Arya untuk konfirmasi Namun kemarin dari Rumas Universitas Ciputra Ibu Erlita Tantri Bahwa mengatakan korban selama ini dikenal mahasiswa yang baik Dan tidak punya masalah akademik selama berkuliah Seperti itu Mbak Karas Mas, kalau misalnya tadi kan dari pihak kampus Berarti sudah memberikan statement gitu ya Terkait apa yang terjadi Nah, kalau kita berbicara tentang keluarginya sendiri Apakah sampai detik ini sudah memberikan tanggapan Terkait adanya kejadian tersebut gitu Dan apakah memang dari pihak keluarga sendiri Menceritakan gitu Background di rumahnya seperti apa Kesehariannya Ya, Mas Jemi Maaf, suaranya hilang kembali Ya, silahkan Mas Sudah Kemarin kita juga sudah bertemu dengan kakak kandung korban di Portek Rata Tantri Namun, ya keluarga tidak mau diwawancarai Jadi, kita juga memaklumi Karena dimanapun keluarga juga masih selesai bertugas Dapat dimengerti sih Ya, mungkin masih dalam keadaan yang kehilangan juga begitu ya Tapi berarti tidak ada ibaratnya surat yang ditinggalkan Atau pesan-pesan yang ditinggalkan sebelum Almarhumah meninggal Ya, Mas Alyo Ada, kemarin dari pihak kepolisian juga memberitahuan Teman-teman polisi memberitahukan bahwa korban Sempat menindalkan pesan terakhir Melalui pesan singkat di WhatsApp Sebelum melakukan bunuh diri tersebut Korban ini sempat mengirim pesan Kepada kekasihnya ya Kekasihnya dan sahabatnya, Mas Alyo Jadi, ada pesan kepada yang dikirim korban kepada sahabatnya itu Yang berisi Kamu masuk, tak? Aku minta tolong Kalau nemui barangku di lantai 22 Panggilin Satpam ya Kemungkinan aku sudah nggak ada Aku minta maaf ya Aku masih banyak salahnya Terus, ada pesan lagi Makasih, Pol Kamu sudah menjadi sahabatku Aku sayang kamu Aku minta maaf ya Aku masih banyak salahnya Tolong bilang ke Mama Daddy Sama Koko Aku sayang mereka semua Pesan terakhir ke sahabatnya Juga terdapat pesan penutup Aku juga sayang pacarku Aku minta maaf Dan kemudian korban Malam sebelum kejadian itu Juga mengirim Ini aku kekasihnya Mas Aryo Dengan si kalimat yang sangat tingkat Yang jaga diri baik-baik Aku minta maaf Aku pamit Seperti itu Mas Aryo Wow, ini luar biasa ya Ini mungkin juga sekali lagi buat teman-teman yang saat ini Dalam keadaan yang Apa namanya Secara mental Kurang baik-baik saja Sekali lagi Kami sarankan untuk mencari bantuan begitu ya Saat ini sudah ada hotline telpon juga Yang bisa Anda hubungi Kapanpun, dimanapun Sebelum Anda berpikir lebih jauh Ada baiknya untuk kemudian menghubungi nomor tersebut Begitu ya Karena tentunya akan membantu Anda Untuk menyelesaikan masalah Anda Setidaknya untuk membantu menenangkan perasaan Anda Karena biasanya kadang-kadang tuh Ketika orang dalam keadaan yang depresi misalnya Mereka tuh tidak sadar apa yang mereka lakukan Begitu ya Jadi yang mereka ingat hanya Satu momen tertentu Atau satu kejadian tertentu Atau satu present moment lah ibaratnya Tanpa menyadari bahwa Ya masih ada hari esok Lusa dan ke depannya Sehingga akhirnya langkah yang diambil adalah bunuh diri Mudah-mudahan ini tidak kembali terulang oleh siapapun Betul Dan kami juga turut beruka cita ya Mewakili dari Tim Detik Pagi Semoga kejadian tersebut juga tidak Lagi-lagi ada dan kita harus Bacakan gitu ya Terima kasih mas Jemmy Untuk informasinya Dan mungkin nanti kita akan Bertemu lagi di lain kesempatan Terima kasih mas Jemmy Ciao Hey Terima kasih mas Jemmy Terima kasih mas Jemmy